Nah, di sini peranan suami sangat penting, karena semakin besar kehamilan istri bapak, istri bapak akan sering mengalami nyeri punggung dan nyeri di bagian pinggang. Jadi, sangat diperlukan pinjitan-pinjitan yang memberikan rasa nyaman. Oke, sekarang turunkan kembali tangannya untuk sisi tangan yang sebelah kanan. Oke, tarik nafas, atur nafasnya, tarik nafas dengan lembut, buang nafas, rasakan setiap tarikan nafasnya. Rosa, walaupun bahaya. Tolong kamu jaga dia ya. Mas, ada apa? Ada apa sebenarnya? I don't understand. Why? Ini akan menjadi hari-hari yang sangat berat buat Al. Tolong kamu ingatkan dia. Hanya cinta dan ketulusan, dia akan mencairkan hati yang buku. Mas. Ya Allah, kenapa aku mimpi Mas Har? Padahal sudah lama aku gak pernah mimpiin Mas Har. Ada apa ini, Ya Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semalam tidur jam berapa? Nah, aku nungguin kamu loh sampai tengah malam. Terus kamu gak masuk-masuk kamar. Jam. Satuan lebih kayaknya. Ada yang kasih kerjakan. Aku tahu kamu cemas-mas. Kamu nge-lisaran, kamu gak bisa tidur. Tapi jangan seri-siri dengan kayak gini. Kamu kan juga perlu itu kisah rahat. Nanti kamu kalau kamu sakit gimana? Saya bisa jaga diri. Nah, udah, gak usah ngelakir ya. Nah, sekarang siap-siap. Ya? Mau kemana? Saya udah panggilin kamu instruktur yoga. Supaya kamu senam hamil. Tumen banget. Ya, tadinya... Saya mau ajak kamu ke studionya. Cuman kan karena kondisi lagi kayak begini. Takut bahaya. Ya, takut keadaan apa. Saya panggil aja orangnya ke rumah. Perhatian banget kamu, Mas, Mako. Iya. Iya. Aku siap-siap, ya. Jadi gitu ceritanya. Lu benar juga sih, Bos. Aku yakin banget orang yang neonor Pak Ali ini bukan orang sembarangan. Iya, gue juga tahu. Dan gue bukan pengecut. Gue gak akan tinggal dia. Gue pasti akan ngejaga keluarga gue dengan sebaik mungkin. Dan sekarang gue minta tolong sama lo. Bantu untuk jaga keluarga Al. Siap, Bos. Dan sekarang gue minta sama lo. Pergi ke rumah Al. Lo tanya sama dia. Butuh bantuan apa. Dan apa yang bisa lo bantu buat dia. Siap, Bos. Pergi sih, Bos. Yuk. Kabarin, Cak. Pagi, Bu. Pagi, Pak. Ini istri saya. Oh, ya. Pagi, Bu Andin. Kenakan saya dengan instruktur yoga. Yoga. Saya titip, Ibu. Loh, Bapak mau kemana? Saya mau balik. Loh, justru Bapak di sini peranannya sangat diperlukan. Yaudah, ayo, Mas. Ayo. Eh, darang bareng. Iya, iya. Gimana, Bu? Yuk, di sini langsung. Nah, di sini peranan suami sangat penting. Karena semakin besar kehamilan istri Bapak, istri Bapak akan sering mengalami nyeri punggung dan nyeri di bagian pinggang. Jadi, sangat diperlukan pinjitan-pinjitan yang memberikan rasa nyaman. Oke, sekarang turunkan kembali tangannya untuk sisi tangan yang sebelah kanan. Oke, tarik nafas. Atur nafasnya, tarik nafas dengan lembut, buang nafas, rasakan setiap tarikan nafasnya, buang nafas perlahan, tarik nafas, buang nafas. Ya, kembali turunkan tangannya, kembali ke posisi, taruh kedua tangannya di atas kedua lututnya. Oke, sekarang posisi kita untuk berdiri, taruh kedua tangannya perlahan di sini, lalu rilis kakinya. Perlahan mundurkan tangannya, lalu bangunkan badannya. Oke, posisi sudah berdiri. Sekarang Pak Al berdiri di samping Ibu Andin. Lalu Ibu Andin angkat kaki bagian kirinya, ya, 90 derajat. Oke, nanti dibantu oleh Pak Al. Nah, Pak Al di kaki sebelah kiri berarti. Ikut ya. Kakinya taruh seperti ini. Saya juga? Iya, sebelah sini. Ayo. Sebelah sini. No, 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 sebelah sini. Kaki sebelah kiri. Yes. Rangkul sebau tangannya satu di belakang, Bu Andin juga. Taruh tangan yang satunya di depan dada, lalu satukan. Ini posisi namaste. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, tarik nafas. Buang nafasnya. Oke, awas pelan-pelan, Bandin. Hati-hati, jaga kesimpangannya. Gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa, Bu Andin? Gak apa-apa, untung suami saya siaga. Oke, kembali dulu ke posisi berdiri. Mas. Satu, dua, tiga. Oke, kembali satukan tangannya di depan dada. Kembali satu. Perlahan, pejamkan mata, biar sedikit relax. Bayangkan hal-hal yang indah. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Awas, hati-hati. Rasakan setiap kembusan dan tarikan nafasnya. Cinta yang ku mau, cukup cinta yang biasa-biasa aja. Cinta yang ada saat ku membuka mata dan jalani hari bersamanya. Tapi bersamamu, ku dapat cinta yang luar biasa. Cinta yang membuatku selalu bahagia. Wah, Pak Mirna. Aduh, Ki, Ki. Kok gue hatinya ngerasa adem aja ya. Melihat Pak Bos sama Andeng kayak begini ya. Iya, Mbak Mir. Nggak perlulah kita itu ikutan yoga. Tapi kita itu ikutan merasakan ketenangannya itu loh, Mbak Mir. Amin. Mudah-mudahan seterusnya bakal begitu terus ya, Ki ya. Amin. Amin, Mbak Mir selama-lamanya ya. Amin. Senang aku tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surya. Iya. Mohon maaf Pak, saya periksa dulu ya. Oh iya, silakan, silakan. Maaf ya, Pak ya. Iya. Aman. Ini, boleh saya periksa juga? Silakan. Tunggu sebentar, Pak ya. Ini, Pak, sudah. Saya bukain dulu ya. Mari, Pak. Silakan. Tunggu sebentar.